Indra Zafri panggil pemain futsal untuk seleksi timnas U23. Halo Football Freak, info bola hari ini info terkini dari seleksi timnas Indonesia U23. Pemain muda asal Medan, Nathaniel Siringo-Ringo yang pernah bermain di Pro Futsal Leagues atau PVL mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi timnas U23 yang sedang mempersiapkan diri berlagak di SEGAMS 2019. Niel merupakan pemain muda yang sempat memperkuat SDR FC Binjai di PVL 2018 lalu. Meski timnya terdegradasi, pemain yang bisa berposisi sebagai pivot atau flank ini sempat mengikuti seleksi timnas futsal Indonesia U20. Namun pada awal 2019, Nathaniel masuk ke dalam squad PSMS Medan yang berlagak di Liga 2. Siapa sangka penampilan apiknya bersama PSMS Medan membuat Indra Zafri selaku pelatih timnas Indonesia U23 memanggilnya untuk mengikuti seleksi. Tentunya menjadi kesempatan yang luar biasa bagi pemain muda asal Medan ini. Bukan hal aneh pemain futsal kemudian pindah ke sepak bola dan sukses. Siapa yang tidak mengenal Ronaldinho dan Neymar? Di waktu kecil, kedua mega bintang Brazil itu dulunya bermain futsal. Nathaniel Siringo-Ringo tak menyangka bakal dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U23 oleh Indra Zafri. Dirinya pun sangat bersyukur bisa dipanggil. Padahal ia mengaku baru terjun ke sepak bola dari futsal. Pastinya dia merasa bangga dan siap memberikan yang terbaik pada seleksi nanti. Puji Tuhan syukur banget, bangga banget. Gak nyangka bisa dipanggil. Soalnya baru jadi pemain pro juga di PSMS ini. Selama ini kan saya pemain futsal. Jadi bangga dan senang sekali dikasih kesempatan. Demikian ukap nael dikutip dari Tribun Medan pada Sabtu 20 Juli 2019 kemarin. Timnas Indonesia U23 akan menjalani latihan di Stadion Madya Senayan mulai 21 Juli 2019. Timnas Indonesia U23 akan mempersiapkan diri untuk tampil di SEA Games 2019 yang digelar di Filipina pada November mendatang. So, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.